Unjuk rasa warga jurubudi kecamatan Benda kembali digelar di halaman kantor wali kota Tangerang selasa kemarin. Kali ini unjuk rasa kembali diwarni kericuhan saat masa yang meminta bertemu wali kota dihalangi petugas. Puluhan warga jurubudi kecamatan Benda Tangerang yang didominasi emak-emak ini berupaya mendobrak gerbang masuk kantor wali kota Tangerang namun dihalangi petugas. Sejumlah warga pun akhirnya berhasil masuk ke dalam kantor wali kota dan dikejar beberapa petugas. Kericuhan pun kembali pecah di depan pintu masuk ruang kerja wali kota Tangerang. Unjuk rasa warga jurubudi ini merupakan kedua kalinya digelar di kantor wali kota. Kali ini masa memaksa masuk untuk bertemu wali kota Tangerang menuntut ganti rugi penggusuran proyek tol kunciran Bandara Soekarno-Hatta segera dibayarkan. Warga mengaku tidak terima jika uang ganti rugi yang dibayarkan hanya berjumlah 2,6 juta rupiah. Saat ini sepertinya memang wali kota juga terkesan tutup mata. Ada persoalan yang ada. Kami dari masyarakat korban penggusuran hanya berharap satu dari pemerintah. Pemerintah hadir di tengah-tengah persoalan masyarakat. Warga mengaku akan terus melakukan unjuk rasa selama sepekan ke depan. Bahkan siap mendirikan tenda penginapan di depan gedung pemerintahan jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anews melaporkan.